Misa seorang tenaga kesehatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menjadi korban pemerkosaan oleh tiga orang laki-laki. Mirisnya, pemerkosaannya dilakukan di salah satu ruangan rumah sakit tempat korban bertugas. Polisi mengungkapkan bahwa perisiwa pemerkosaan ini terjadi di sebuah rumah sakit di Kabupaten Simalungun pada 11 November 2023 silam. Ketika pelaku mendatangi rumah sakit, usai mengetahui bahwa korban sedang bertugas di sana. Saat korban hendak memberikan obat kepada pasien, ia dipanggil salah satu pelaku yang sudah ia kenal. Kemudian ia ditarik ke dalam sebuah ruangan, lalu di sanalah ia diperkosa oleh ketiga orang ini. Setelah serangkaian proses penelidikan dan pemiksaan, para pelaku ini ditangkap pada Rabu 17 April lalu. Untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan perkembangan kasus ini, kita sudah terhubung dengan kanit PPA, Polres Simalungun, ada Ibda Leonat Simangunsong. Selamat malam Pak Leonat. Pak Leonat, ini kan kasusnya sebenarnya kalau kita ikuti di berita sebelumnya sejak November lalu ya Pak. Apa kemudian yang menyulitkan penangkapan para pelaku Pak? Baik Pak, kemarin kita lakukan penangkapan saat itu karena memang belum ada informasi daripada keluarga korban, Pak. Baik, laporan sendiri masuknya sejak kapan Pak, Pak Leonat? Laporannya, kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, Pak Pak. Setelah 18 Mei, Pak Pak. Baik. Apakah setelah kejadian ini korbannya langsung melapor ke pihak kepolisian, Pak Pak? Atau ada masa jeda dulu sampai kemudian akhirnya polisi berhasil mengetahui adanya informasi pemiksaan, Pak? Ada masa jeda aja, Pak Pak. Baik, baik. Kalau dari keterangan para pelaku, Pak, apakah pelaku ini sudah mengenal korban secara pribadi begitu? Dan juga apakah ini sudah direncanakan, Pak? Salah satu pelaku itu, Pak, merupakan mantan pacar daripada di korban. Dan memang sebelumnya mereka sudah merencanakan ini, Pak. Tapi saat itu, si mantan pacarnya tidak tahu bahwasannya si korban inilah yang menjadi korban daripada tindak-tindak pemerkuasaan ini, Pak. Baik. Ketika kemudian melakukan aksinya di rumah sakit, Pak, apa kemudian yang melatar belakangi aksi pemerkuasaan ini, Pak? Ini kan sangat berani ya, Pak, bahwa TKP-nya sendiri ada di rumah sakit. Iya, Pak. Memang si korban ini seorang tenaga kesehatan yang pada saat itu lagi jaga, Pak. Dan memang niat mereka memang untuk melapiaskan napsu birahinya kepada si korban, Pak. Karena saat itu memang sudah direncanakan mereka sebelumnya. Apakah artinya bahwa korban ini menjadi target ini, Pak? Apakah ada dendam karena kan kita tahu bahwa ada unsur latar belakang mantan kekasihnya tadi, Pak? Jadi salah satu, Pak, salah satu pelaku ini yang bahkan teman daripada si mantan pacar ini sempat berkenalan saat itu kepada korban. Tentang kenal lagi, Pak. Jadi artinya bahwa tidak ada motif lain kecuali napsu itu atau ada motif-motif lain, Pak? Tidak ada, Pak. Memang saat itu memang niatnya seketika saja, Pak. Baik. Kemudian, Pak, ketika kemudian kejadian yang terjadi, ini kan TKP-nya di rumah sakit, ya, Pak. Apakah ada saksi pada saat itu, Pak? Memang saat itu tidak ada yang melihat saat itu, Pak. Maaf, saat itu memang direncanakan dua orang pelaku yang memang tidak dikenal langsung identitasnya oleh si korban, Pak. perencanaan ini, karena saat itu memang salah satu pelaku yang melakukan ini tidak diketahui oleh si mantan pacarnya ini, Pak. Jadi memang saat itu di rumah sakit kosong, Pak. Dia niatnya si korban ini memang mau mengantar obat ke lantai dua, Pak. Baik, baik. Kondisi korban sendiri saat ini bagaimana, Pak? Kondisi korban saat ini sudah kami konfirmasi dengan ayah daripada si korban. Bahasanya sekarang dia lebih banyak diam dan murung, Pak. Dan dia memang sudah ada niat tidak ingin bekerja lagi di tempat itu. Mungkin karena trauma kejadian tersebut, Pak. Adakah pendampingan, Pak, dari pihak polisian mungkin dengan psikolog atau psikiater? Ini, Pak, untuk rencana tindak lanjutnya kami akan konfirmasi dengan ayah korban untuk menempat mendampingi si korban untuk dilakukan pemeriksaan psikologis, Pak. Baik. Tahir, Pak. Pasal apa kemudian yang akan dikenakan terhadap para pelaku ini? Dan apa ancaman hukumannya, Pak? Pasal yang dikenakan kepada ketiga pelaku ini, dikenakan pasal 6 huruf C, Juntuh pasal 15 ayat 1 huruf F, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022, tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan anjaman hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Pak Leonat, atas informasi dan juga perbincangan singkat kita di Berita Satu Malam, Pak. Selamat tinggal, Pak.